Demi lolos ke Piala Dunia 2026, langkah cemerlang dilakukan Erik Thohir, yakni menyiapkan pelatih kelas dunia untuk menggantikan Shintai yang jika Timnas Indonesia kalah dari Arab Saudi di SUGBK pada 19 November nanti. Langkah tegas ini terpaksa diambil Thohir karena dirinya menginginkan Indonesia berlaga di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari itu, orang nomor satu di PSSI itu meminta kepada pelatih Shinta Aeyong agar bisa membawa Indonesia mengalahkan Arab Saudi demi menjaga asa Calvin Firdong dan kawan-kawan lolos ke turnamen Ter-Akbar tersebut. Kita sudah jauh melangkah di kualifikasi Piala Dunia ini. Rakyat Indonesia, termasuk saya pribadi, sangat menginginkan kita berlaga di Piala Dunia. Tapi hal itu tidak mungkin dicapai jika kita tidak kunjung, meraih kemenangan. Ujar Eric Thohir. Setelah kemarin kalah dari Jepang, kita memang masih punya kesempatan. Tapi kalau sampai kalah dari Arab Saudi, peluang kita akan semakin tipis. Imbuhnya. Jadi, menurut saya, laga melawan Arab Saudi adalah kesempatan terakhir bagi Coach Esteya untuk membuktikan kapasitasnya. Bisakah beliau membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia? Kalau nggak bisa, ya apa boleh buat? Kita di PSSI harus bertindak cepat. Tegas Eric Thohir. Di samping itu, sosok yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini juga menambahkan bahwa semua yang dilakukan di Timnas adalah kebijakannya, termasuk mendatangkan pemain dan pelatih skuad Garuda. Hal tersebut membuat dia terikat langsung pada hasil yang diterima Timnas dan siap mencari pelatih lain saat-pelatih saat ini sudah tidak memiliki keyakinan untuk bangkit. Dengan semua hasil yang kita terima, saya yang membawa pelatih dan saya yang akan bertanggung jawab dengan proyek ini, ujarnya. Di lain sisi, jika di laga selanjutnya Timnas Indonesia menang atas Arab Saudi, maka peluang Timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Skuad Garuda saat ini baru mengumpulkan 3 poin dari 5 pertandingan, grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sayangnya, Timnas Indonesia terdampar di dasar klasemen. Kendati begitu, persaingan di papan klasemen cukup terbuka. Timnas Jepang memang tak tersentuh kekalahan dengan 13 angka di puncak. Namun, 4 tim lain dari posisi 2 sampai 5 masih bisa dikejar. Timnas Australia, Timnas Arab Saudi, dan Timnas Cina berurutan di posisi tersebut dengan 6 poin. Lalu, Timnas Bahrain berada tepat di atas Indonesia dengan raihan 5 angka. Situasi ini sangat memungkinkan Timnas Indonesia memanjat papan klasemen, bahkan hingga keurutan 3, jika nanti menang melawan Arab Saudi pada Selasa, 19 November 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. 3 poin akan menambah koleksi tim merah putih menjadi 6. Dari itu, menurut Erik Thohir, 3 poin melawan Arab Saudi menjadi harga mati bagi Shin Tae-yong apabila dirinya masih ingin membawa Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 lewat jalur manapun. Jika gagal, maka harapan mentas di turnamen trackbar tersebut seketika pupus. Sementara itu, line-up Timnas Indonesia diprediksi akan berubah setelah oleh Romeni hampir dipastikan akan dinaturalisasi Timnas Indonesia. Sang pemain baru ini diprediksi akan menggusur posisi Rafael Struik, yang selama ini masih belum menunjukkan ketajamannya di lini depan Timnas Indonesia. Romeni dikonfirmasi akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Hal itu terlihat dari unggahan bersama Ketua Umum PSSI Erik Thohir yang kali ini sedikit berbeda. Ya, biasanya pemain keturunan yang hendak dinaturalisasi akan berpos salaman dengan sang Ketua Umum. Namun, kali ini Erik hanya mengunggah foto berdua saja dengan Romeni. Proses naturalisasi pun kini dimulai. Pada sejumlah tahapan yang harus dilalui pemain FC Utrecht itu, yakni dari persetujuan DPR, terbitnya keputusan Presiden, pengambilan sumpah WNI, dan perpindahan federasi. Andai selesai dalam waktu dekat, Romeni tampaknya tak akan tampil di Piala AFF 2024 sebab ia diproyeksikan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Itu artinya, Romeni paling cepat debut pada laga kontra Timnas Australia 20 Maret 2025 di negeri Kanguru. Sementara itu, mantan pemain Timnas Indonesia, Greg Nocolo, mengaku kecewa. Timnas Indonesia tak turunkan skuad utama di Piala AFF 2024. Ia heran bagaimana bisa skuad Garuda menargetkan lolos Piala Dunia jika juara AFF saja tidak pernah. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, memutuskan menurunkan Tim U22 pada Piala AFF 2024. Pro kontra terjadi atas keputusan itu. Mereka yang mendukung, beralasan, Piala AFF seharusnya tidak lagi jadi prioritas. sebab, Timnas Indonesia saat ini sedang berjuang di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara, mereka yang menentang, menyebut Piala AFF harusnya menjadi salah satu target untuk dimenangi. Sebab, Indonesia memang tak pernah juara sejak turnamen ini digelar pada 1996. Greg menyayangkan keputusan untuk menurunkan Tim U22 di Piala AFF 2024. Menurutnya, mustahil menargetkan lolos Piala Dunia, tetapi tak pernah menjadi juara di level regional. Pemain yang dinaturalisasi sekarang, ada baiknya mereka juga diturunkan di Piala AFF. Jangan menaturalisasi, sudah sebanyak ini terus kita bilang, AFF itu enggak penting, kata Greg dalam program 2 CCTV ON. Sekarang kita bilang, target kita Piala Dunia. Bagaimana kita targetnya Piala Dunia, kalau kita juara Piala AFF aja enggak bisa? Sembur pria berdarah Nigeria tersebut. Saya tidak setuju, pemakaian Timnas Indonesia U22. Harus pakai tim yang paling kuat. Tutup Greg Nwokolo. Lantas, gimana pendapat kalian guys? Setuju tidak jika Shintai Yong segera diganti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.